selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa kembali teman-teman semuanya masih bersama saya Ahmad Ridwan di Golok Pribumi Channel dimanapun teman-teman berada di seluruh tanah air yang sedang menyaksikan mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga dilancarkan dalam setiap aktivitasnya tak lupa juga saya ucapkan selamat berakhir pekan sebelum kita lanjut buat teman-teman yang sudah order untuk pemakaian di hari raya Idul Adha masih dalam proses ya dan bantu doa juga mudah-mudahan dilancarkan ya dalam setiap pengerjaannya dalam setiap prosesnya kali ini saya mau review Golok Semuli dengan model bubuk udang atau bowie untuk persiapan Idul Adha barangkali teman-teman ada yang membarukan ya kita simak setelah yang berikut oke kita lanjut untuk yang pertama ini kayunya full kayu klengkeng dari mulai handle sampai ke sarung di mix atau aksesoris sopan ini dari sonokaling dan juga simet-meting ditambah Duralium untuk handle-nya sudah dipin juga tembus ke paksi dan ini modenya belimbingan mode belimbingan sudah terkunci ya aman ini kita langsung saja untuk penampakan bilahnya seperti ini dan bahan bilahnya menggunakan bahan winis gen 2 finishing bilahnya polisatin panjang bilahnya 30 dari pangkal belum termasuk gagang ya lebar pangkalnya ini 3 cm lebar pangkalnya 3 cm dan tebalnya 3 mm nipis ke bagian ujung dan ketika kita akan melakukan tes ketajaman pisau atau golok jangan langsung kita tes ya teman-teman tapi kita berikan dulu bilahnya kalau ada wear yang 40 kita semprot dulu dengan wear yang 40 terus kita lap keringkan dengan tisu setelah itu kita stropping setelah itu baru kita tes kertas, tisu, ataupun ke plastik jadi ketika kita mengeluarkan pisau ataupun golok dari sarungnya kita stropping dulu ya karena matabilah ketika kita keluarkan itu ada gesekan-gesekan yang membuat matabilahnya berukuran ketajamannya jadi untuk membersihkannya harus di stropping dulu ya jadi seperti itu ya teman-teman kalau kita langsung keluarin kita tes itu susah ya pasti agak sendat ya ini kita cek dulu untuk ketajamannya insyaallah ini ketajamannya sudah sudah halus tentu saja sudah bisa dipakai di hari raya itu adalah untuk semelit sapi kita coba lagi kita coba ke kertas untuk memastikan ketajaman matabilahnya sudah merata jadi tidak ada yang terselat ya sudah halus merata untuk ketajamannya berikutnya ini masih spek sendiri juga dengan model candung ya atau model ujung turun agak mirip tapi beda ya ini kayunya kayu sama rinda pull dari handle ke sarung dan untuk sindun meting dan sopal atasnya ini dari sonocalling untuk handle sudah dipin juga tembus ke paksi aksesorisnya durarium sudah terkunci juga ya aman ini tampilan dari golok sembelih model ujung turun atau candung yang demen candung merampat ya bilanya sama ya teman-teman ini pakai wiris gen 2 finishing bilanya satin polis dan untuk panjangnya 30 lebar pangkalnya 3 lebar pangkalnya 3 cm soalnya 3 mili ya seperti biasa menipis ke ujung ini sudah full plate dan baja wilis ini termasuk baja yang cukup mudah ya untuk mengembalikan ketajamannya tidak susah ya baik melalui media amplas atau pakai batu alam ya untuk media amplas bisa dimulai di grid 1000 ya sampai 2000 atau melalui media batu asa juga bisa ya batu alam dan sedikit ada tips juga nih buat teman-teman ketika kita mengasah ya supaya badan bilanya tetap rapi tetap enak dilihat ya like new jadi ingin terlihat seperti baru ya untuk bagian badan bilanya kita kasih lakban ya tapi jangan ditutup sampai ke matabila ya kita sisakan jarak ya yang penting ketika kita asah matabilanya tidak terhalang dengan lakban tersebut ya kita tutup lakban di ujung sampai ke bagian pangkalnya kita tutup bagian kanan juga bagian kiri ya kita tutup dengan lakban supaya ketika kita mengasah ketika kita sedang mengasah kepleset itu badan bilanya tidak kegosrek ya jadi masih mulus seperti itu dia kecuali untuk yang sudah profesional yang sudah ahli dalam mengasah ya mungkin tips ini tidak perlu ya ini hanya untuk pemula supaya menjaga badan bilanya tetap aman jadi kita kasih lakban seperti itu ya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat oke kita lanjut untuk yang ini kita tes ketajamannya ini ketajamannya sudah setiap pakai sudah bisa dipakai untuk sembri sapi dan ketajamannya merata dari pangkal ke ujung untuk memastikan ketajamannya kita tes di media kertas jadi tidak tersendat semua sudah aman apabilanya rata ketajamannya untuk teknik dorong atau tarik ideal ya dengan panjang 30 cm oke teman-teman cukup sekian review singkat pada kesempatan kali ini apabila ada kesalahan mohon di maafkan klik dan sarnya silahkan tinggalkan di kolom komentar kita jumpa lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh